Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa dengan saya di channel afrianto.com nah kali ini saya mendapatkan servisan tv tabung tv tabung nah ini saya mau nyalakan dulu ya tapi sebelumnya ini kata pemiliknya bilang awalnya bagus setelah dinyalakan beberapa jam ya anda tahu beberapa jam dan ini ya kata pemiliknya ini sudah pernah dipotong dan disambung kembali ya jadi ya seperti ini ya untuk kabel ininya listriknya ini ya jadi saya nyalakan dulu ya jadi ini ini saya colokkan disini dulu ya tv nya ini nyala tapi hanya nyala lampu indikatornya saja jadi supply gambarnya itu tidak nampil ya nah ini saya nyalakan dulu saya tekan tombol powernya ya nah itu sudah nyala ya lampu indikatornya sudah nyala dan lampu indikatornya juga tuh kedip-kedip ya gitu ya nah itu agak kedip-kedip nyala tapi kedip-kedip terus eh gambarnya tidak nampil nah seperti ini ini saya matikan dulu nah itu kan nah ini dalam posisi mati lampu indikatornya ini saya nyalakan lagi saya nyalakan lagi tunggu dulu saya matikan lightingnya dulu nah ini dia nah itu kan lampu indikatornya menyala tapi supply gambarnya tidak tidak nyala ya atau tidak terdeteksi nah eh pada kasus yang seperti ini jadi jadi saya tuh eh punya pemikiran ya logikanya lah logikanya ini saya pongkar dulu ya kalau lampu eh kalau tv yang seperti ini dia nyala lampu indikatornya menyala tapi gambarnya tidak nampil ya atau tidak menyala nah itu saya tidak ngecek pakai apa multimeter cuma saya menganalisa dulu di bagian fisik-fisik dari komponen-komponen mesinnya ya terutama di mesin-mesin eh power supply nya jadi ya mungkin ada komponennya rosa konslet atau gimana ya di situ ya di area situ yang mengakibatkan eh apa supply gambarnya tidak nampil ya jadi jadi ya seperti itu oke ini saya bongkar dulu biar lebih jelas lebih bisa dipahami ya nah ini saya bongkar box nya dulu ya karena agak sedikit kencang jadi saya itu ditotok-totok gitu ya oke ini penampakan di bagian dalam ternyata wow hehehe banyak sekali eh tali-tali atau jaring-jaring spiderman nya hehehe oke ini saya cabut nah ini tombol apanya itu di bagian depan ya patah itu ya oke ini saya cek dulu dengan sekali lihat saja di bagian area ini ya nah ini itu sudah kelihatan ya nah ini dia ada satu elko di bagian dekat IC ya dekat IC jadi dekat IC ini eh vertikal ya jadi ini elko nya kembung ya jadi satu elko kembung ya oke kita beralih ke power supply dan ini saya menemukan elko yang besar nah ini dia kembung elko-elko yang lain itu tidak kembung yang kayak gini ya seperti ini ya jadi satu elko saja yang kembung nah itu sudah bisa eh mungkin kawan-kawan bisa memahami ya ya oke kerusahaan dari elko tersebut kembung pecah ya bisa jadi eh area di bagian gambar itu berpengaruh ya jadi tidak ada tegangan yang masuk di bagian eh atau di eh ini ya apa namanya power supplynya ya jadi gambarnya itu tidak nampil ya ya bisa jadi seperti itu ya oke ini saya cabut dulu ya nah ini saya eksekusi langsung yang elko yang rusak tadi dan ya kita lihat dulu elko yang rusak itu ukurannya berapa berapa mikro mikro paratnya berapa ya terus eh foldnya itu berapa jangan eh mengganti elko yang tidak sesuai dengan ukuran eh tersebut ya jadi bisa nanti bisa mengakibatkan eh ledaan kecil atau bisa fatal juga ya ya jadi ya seperti itu ya ya komponen listrik ya rata-rata seperti itu harus menyesuaikan harus sama ya harus sama dengan ukuran tersebut ya jadi nah ini dia seperti ini ya memang sudah rusak ya elko nya ya kita eksekusi satu elko lagi ya di bagian area power supply jadi ya seperti ini sebenarnya kawan-kawan ya pasti bisa lah ya pasti bisa 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 memahami ya karena eh untuk kasus yang seperti ini saya rasa ini agak gampang ya ini gampang sekali ini kayaknya nih nah ini dia ternyata ya satu pinnya itu copot ya dan ini kembung ya ya pastinya tidak bisa dipakai kembali harus diganti dengan yang baru ya oke ini saya cabut dulu untuk pin satunya masih melekat di PCB ini nah jadi kalau sudah dapat yang seperti ini tidak perlu lagi ya mencari dimana letak konslet atau gimana letak eh apa kerusahaan komponennya ini sudah oke ya jadi ya seperti itu nah ini penggantinya harus sesuai dengan ukurannya 16V 470 mikrobarat dan ini yang satunya 100 mikrobarat 160V ya jadi ya harus sama ya kalau tidak sama nanti bisa meledak lagi ya terus untuk pemasangannya jangan salah pasang ya nanti eh bisa meledak juga ya nah resikonya sangat fatal ya nah ini itu kan ada tandanya nah itu di bagian ini ada tandanya itu ada pentelnya sedikit nah itu ya yang di bagian tanda itu nah itu itu yang ada tanda itu berarti negatif ya nah negatif untuk elko ya jadi pemasangannya seperti itu jangan salah pasang kalau salah pasang nanti bisa konsulat lagi atau meledak nantinya ya bisa ya ada kejadian yang tidak diinginkan nantinya hehehe oke ini saya eh kasih tinol dulu saya kencangkan dulu ya untuk pengerjaan yang seperti ini tidak usah terburu-buru santai-santai saja ya dan kebetulan ini masih puasa ya jadi tidak bisa ngopi ya hehehe 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 ya kalau kawan-kawan eh ada yang tidak puasa ya silahkan copy ya ngopi dulu ya supaya tidak eh apa supaya bisa fokus lah gitu ya hehehe oke ini sudah saya eh kasih tinol sudah dia itu ya ini saya potong dulu saya rapikan dan ini juga saya rapikan lagi saya potong nah sudah selesai jadi eh sekarang tahap untuk pengetesan ya ini saya kita nyalakan kita lihat dulu apakah eh berhasil atau tidak ya kadang kalau yang seperti ini ya kadang kadang-kadang tuh tidak berhasil juga ya jadi harus eh dicek lagi sedetail mungkin ya jadi oke ini sudah saya pasang dan siap untuk di eh tes nyala nyala apa tidak ya nyala apa tidak oke ini saya balikkan dulu ya ini saya colokkan ke listrik kabelnya itu ya ya saya tekan tombol power Alhamdulillah itu ada kilatnya saya Alhamdulillah ya itu mantap jiwa mempesona ya hehehe dengan sekali jalan sudah maknyus hehehe ini saya coba dulu matikan nyalakan lagi dari remote nya dan ya sudah mantap jiwa mempesona ya oke lah ya bulan puasa di bulan Ramadan ini ya memang rezekinya rezeki anak soleh ya hehehe hehehe ini sudah mantap ya oke eh ini sudah oke lah nanti kita langsung pasang kembali bodinya boxnya itu dan ya kebetulan dan ini dia anak saya mau memasangnya jadi ya sekalian belajar ya hehehe hehehe ya ini bocil-bocil mau belajar service ya hehehe oke nah masa anak kecil bisa ya masang ini masa kalian tidak bisa ya harus bisa harus bisa service sendiri ya karena tuh ya eh ini ya supaya menghemat biaya lah untuk pengeluaran ya apalagi ya di saat-saat yang seperti ini ya lagi genting-gentingnya covid-19 ya jadi ya kita tidak bisa kemana-mana mengeluarkan uang terlalu banyak juga ya seperti ini kalau ada elektronik yang rusak ya usahakan kita service sendiri ya oke ehm ini sudah oke semua sudah dipasang sudah mantap jiwa mempesona bisa dikebalikan dengan pemiliknya dan saya rasa cukup eh video ini cukup sekian eh terimakasih sudah menonton jangan lupa klik tombol subscribe like komen dan share sebanyak-banyaknya agar semua bisa tahu ya nah ini pocil-pocil mau belajar ya hehehe hehehe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap jiwa mempesona selamat menikmati mantapnya mana sini lah mandang sini mantap gitu gini